Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kumbo karno audio Oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa lagi ya mungkin sesi-sesi video yang saya upload terakhir-terakhir ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus harus dijawab dengan video karena kalau dengan kata-kata mungkin atau kalimat mungkin agak bingung ya Oke kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Miftahul Isami Abrori ini berkaitan dengan video yang kemarin yang baru yang baru kemarin saya upload ya ini pemasangan lampu indikator saklar pada software Oke Mas Miftahul menanyakan Mas untuk menyalakan lampu saklarnya langsung dikasih kabel dari pin atas ke sampingnya apa bisa Mas apa harus dikasih kabel sendiri dari trafo Oke nanti akan saya jawab jadi satu dengan video kali ini ya video ini Hai lalu yang kedua eh misbahul Munir Hai misbahul Munir Hai menanyakan video tentang ini tentang Hai PSU 8 elko plus soft star plus speaker protector ya disini juga ada plus untuk fan kipas 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 1 kipas kipas Hai oke kalimatnya seperti ini Assalamualaikum Mas saya lagi nungguin cara pengkabelan PSU 8 elko plus soft star dan speaker protector katanya mau bikin kapan kira-kira saya udah nungguin lama Oke saya minta maaf eh pada Mas ispahul ya karena memang nih saya anggurkan lama nganggur lama dan belum saya pakai ya belum saya pakai eh kemarin ada trouble sedikit ya ada trouble sedikit setelah saya tes udah terobos sedikit disini karena ini PCB nya kurang bagus ya jadi dua kali solder sudah lepas mengelupas nah disini ada eh trouble nya disini kemarin nah ini mengelupas akhirnya saya jemper jemper seperti ini lor ya saya jemper kabel seperti ini biar lebih awet ya Oke kali ini saya akan menjawab video dengan video ya Mas Mispahul Oke eh saksikan videonya mungkin durasinya agak lama kalau mau di skip-skip silahkan resiko ditanggung sendiri untuk semua pemirsa ya maksudnya mau di skip-skip silahkan resiko konslet apa ada masalah apa tanggung sendiri Hai Oke langsung aja akan saya siapkan ya untuk trafonya Hai jadi ini BSU-8 disiapkan elko disini sudah ada softstar lalu disini ada speaker protector Hai dua channel ya kanan kiri lalu disini disini juga ada eh untuk kipas Hai untuk fan Hai disiapkan juga untuk fan untuk fan ini disuplai dari sini ya ini dari ini nanti akan saya jelaskan lalu disini juga ada output eh 15ct output 15ct jadi bisa digunakan untuk tun control atau apa ya disitu Oke sebentar saya persiapkan dulu untuk trafonya oke oke seperti biasa saya menggunakan papan ini sebagai papan pengujian ya biar lebih enak dari di triplex tidak merusak eh kalau kita pakai Hai eh bok langsung nanti borsana borsini akhirnya lubang semua boknya Oke langsung saja nah disini sudah saya siapkan saklar ya ini saya langsung menjawab dua pertanyaan ya nah disini ada saklar seperti ini ini masih dengan dua kabel sebagai memutus tegangan lalu disini ada eh trafo 5 ampere dan trafo 1 ampere nanti saya jelaskan gunanya trafo 1 ampere Oke langsung saja akan saya rakit ya Hai jadi seperti ini cara pengkabelannya untuk sweet sweet Hai disini sudah ada tulisan sweet ya untuk di PCB sudah tertul ada tulisan sweet Hai di sebelah sini kita pasang sweetnya lalu ini kabel apa masnya ini kabel nol kabel nol nah ini pertanyaan dari Mas Miftahul Isami ya jadi kalau mungkin dari trafo sini ya mungkin dari trafo kemarin saya contohkan dari nol trafo ya kita saya tarik ke saklar sini mungkin terlalu jauh dan kabelnya terlalu panjang sehingga nanti di bok kurang kurang ringkes kurang rapi Oke ini kabel ini ntar saya lepas nah ini kabel ini saya saudara saudari di nol nol output AC ya nol output AC output AC kalau disini menuju ke trafo ini ya ke trafo nah trafo nol dan 220 jadi tidak perlu panjang nariknya dari trafo ke belakang ya kalau ditarik ke samping sini bisa masuk nggak bisa karena ini satu jalur kalau ini satu jalur terus ini dikasih sini ya enggak bisa istilahnya kalau di listrik itu pas dan nol nah ini kalau sini semua ya pas semua kalau nol ya nol semua ya seperti itu karena ini AC ya eh harus AC tegangan AC maksudnya Oke saya pasang lagi ini disini disini nah seperti ini Hai untuk kerapian nanti bisa disesuaikan sendiri ya masing-masing jadi ini saya hanya untuk simulasi pemasangan pengkabelan nah ini jadi nggak perlu panjang ya Mas Miftahul Oke ini eh sorry ini ini kesini nih nih sweet ya lalu ini eh trafo ya output trafo nah disini ada tulisannya ya Mas ya ya bisa di ini out AC out AC itu menuju ke trafo 0 dan 220 0 dan 220 ini kabelnya saya pasang Hai mungkin durasinya agak lama ya Oke seperti ini lalu input nah disini ada tulisan input AC AC nih Hai nah input AC input AC itu dari mana Mas input AC dari PLN colokan dari PLN nah biar dilihat disini ya ini saya simulasikan langsung ke apa views ya jadi satu dapat views seperti ini yang satunya langsung colokan nanti kalau nggak ada views nya bingung lagi tanya lagi saya menjelaskan lagi ya jadi seperti ini Oke ini untuk eh AC dari CT AC maksudnya sekunder tegangan sekunder ya tegangan sekunder kita mau pakai 32 25 atau 45 atau 65 silahkan terserah kebutuhan terserah kebutuhan jadi ini nanti kita pasang disini ya kita pasang disini ini ada AC 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 ini AC tegangan kecil ya jadi AC sekunder bukan AC 220 kalau AC 220 ada tulisannya nah jadi ini ground atau CT letaknya di dalam sini ya Nah itu di antara Elko untuk ground-nya atau CT-nya oke sudah terpasang semua kabelnya seperti ini ya ini sudah siap ya lalu untuk speaker protector speaker protector tegangan dapat dari ekstra trafo ya ini nah ini dari ekstra trafo Oke akan saya putar dulu biar jelas Oke eh di PCB tadi tertulis eh 15 volt ya 15 volt CT 15 volt nah kebetulan disini saya menggunakan tekan trafo bel ya yang ada tekan ekstra nya 15 CT 15 ya ini ya 15 CT 15 langsung aja kita tarik kabel kita solder ya nah jadi tadi seperti ini kabelnya ya seperti ini kita kasih soket tiga pin ya Nah seperti ini kita masukkan disini oke 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 seperti ini ya lalu disini ada AC CT AC ya CT AC CT AC ini untuk apa ini untuk kipas Hai saya jelas saya besarkan sebentar saya zoom nah ya jadi ini ini untuk kipas kipas kita menggunakan 12 volt seumpama ya kipas 12 volt kipas DC maka ini harus disuplai dengan 12 volt ya lor ya kita suplai dengan 12 volt karena kalau kita suplai dari 15 dia disini akan naik menjadi 20 lor 15 bisa menjadi 20 17 18 ya volt kalau kita pakai kipas 12 volt kalau kita pakai kipas 12 volt lama-lama hancur terbakar kipasnya nah jadi ini harus kita suplai dengan 12 volt karena kipas kita 12 volt DC oke suplai nya dari mana Mas nah ini yang mungkin dipertanyakan di sini Hai ini fungsinya trafo 1 ampere yang saya pasang tadi ya fungsi dari trafo 1 ampere untuk apa untuk suplai kipas kenapa tidak disuplai dari sebelahnya Mas sudah saya bilang kalau ini disuplai 15 volt maka disini ya seumpama kita dapat dari sini ya 15 volt Hai disini keluaran bisa jadi 18 volt 17 18 volt ya disini sedangkan kipas kita 15 eh 12 volt sorry jadi kita harus nambah trafo 1 ampere ya trafo 1 ampere untuk kipas ini setengah ampere bisa Mas bisa cuman kipasnya kurang kenceng ya untuk kipas ukuran 12 cm 12 kurang kenceng mungkin untuk yang 8 cm atau 9 cm bisa tapi kalau untuk yang 12 ini menurut saya kurang kenceng putarannya Hai Oke untuk pemasangannya langsung kita ambil CT ya di trafo trafo tambahan ini yang satu ampere Hai C2 belak 12 CT 12 kita kasih kabel lagi tiga pin seperti ini ya lalu kita masukkan ke sini hai 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 seperti ini ya Nah lalu untuk eh kipasnya soket kipas Oke kalau kita beli kipas yang sudah sudah ada soketnya seperti ini ya enak kita tinggal pasang aja perhatikan disini ada kutub min dan plus jangan sampai keliru ya ada kutub min dan plus positif dan negatif untuk kipasnya jangan keliru ya kita langsung tancapkan di sini kipas 1 kipas 2 ya seperti ini sudah selesai lor ya untuk penggabalan seperti ini ya nanti tinggal kita kita aplikasikan ke driver power ya ke driver power seperti biasa lewat yang eh outputnya untuk tegangan driver nah seperti ini jadi disini ada tulisan positif negatif ground ya positif negatif ground ini yang nanti ke driver powernya ya Oke saya perbesar dulu di sini negatif ground positif ya tinggal kita masukkan ke driver kita ada dua channel bisa dua channel kita pakai satu channel bisa satu channel lalu penyambungan speaker protektor seperti biasa ya penyambungan speaker protektor seperti biasa disini enggak akan saya ulas karena mungkin tambah lama lagi nanti videonya ya ada video saya dicari di beranda di beranda YouTube saya ya channel channel saya ada cara pemasangan speaker protektor jadi tidak akan saya jelaskan penyambungan ke driver sampai selesai jadi mungkin bisa setengah hari sendiri videonya Oke jadi seperti ini Mas ya seperti ini cara pengkabelannya Oke akan langsung saya coba ya saya beri tegangan dari PLN oke ini kabelnya dan saya masukkan di songkat sini ya lalu akan saya tancapkan ke staker PLN ya ini Oke sudah akan saya on kan perhatikan disini ada indikator softstar ada indikator speaker protektor ya dan untuk kipasnya saya kasih iwir-iwir nah ini setak kasih iwir-iwir ben ngerti nek kipasnya urib ya lor ya oke iwir-iwir bosanti ku iwir-iwir terserah pokoknya bisa ngerti ya bisa tahu oke akan saya on kan nanti nanti akan bunyi klik 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 pertama disini klik kedua disini kita lihat hai lihat hai 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 oke nah nyala klik satu klik dua kipas menyala iwir-iwir-iwir-iwir-iwir oke lor ini kipas dari ini ya hai 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 oke eh saya kira penjelasan saya seperti itu eh saya kira mudah untuk diterima ya lor ya ini agak kendor soketnya nah oke saya kira cukup sekian dulu lor eh eh terima kasih sudah menyaksikan video-video saya eh selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat Masa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 七 selamat menikmati